Intro Mereka akan menentukan masa depannya di Dresden. Perusahaan Global Foundries mengembangkan microchips terbaru. Sejak 2009, perusahaan ini sudah membuat microchips canggih di kota Dresden di Jerman. Dresden dulunya kota semikonduktor Jerman Timur. Ada CMD, Robotron, jadi memang sudah ada lingkungan khusus yang terbentuk di sini. Pegawainya terdiri dari berbagai usia dan berasal dari 45 negara. Ada insinyur dari India dan dari Indonesia yang sudah bekerja di bagian pengembangan sejak beberapa waktu lalu. Saya dikelilingi begitu banyak orang pintar, setiap hari belajar sangat banyak dan itu tidak saya temukan di tempat lain. Di wadah microchips yang disebut buffer, bisa ditempatkan sampai 20 ribu microchips canggih. Perusahaan ini punya lokasi produksi di Amerika Serikat, Singapura, dan di Dresden. Perusahaan harus bersaing ketat untuk mendapatkan bantuan dana dan tenaga ahli di pasar dunia. Memang industri semikonduktor jadi sorotan politik karena semua negara berusaha menguasai industri ini. Dan banyak negara yang secara ekonomi bergantung pada microchips memberikan subsidi dan sokongan besar untuk industri ini. Eropa belum bisa bersaing saat ini. Dresden ada Global Foundries, Invenion, dan Bosch, dan lebih banyak perusahaan lagi yang ingin ditarik ke sini. Program European Chips Act menyediakan dana sampai 43 miliar euro. Banyak lulusan Universitas Teknik Dresden di sini. Di sini ada perusahaan pendesain, ada startup, ada semikonduktor organik, dan banyak hal lain. Jadi orang bisa mendapat peluang yang besar. Dan bidangnya berkembang saat juga sesuai program studi di Universitas Teknik Dresden. Saya suka Dresden, kota yang cantik, dan budaya kerja sangat cekat. Dresden berharap bisa menjaring makin banyak tenaga profesional yang senang tinggal dan bekerja di kota ini. Terima kasih telah menonton!